Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Para petani cabai Sahabat tani di seluruh Nusantara Kali ini admin Memberikan tutorial Tentang cara menyemai cabai Tanpa polybag ya guys Proses Pembuatan benih cabai juga ya guys Untuk kalian yang mungkin Mohon maaf ya kalau memang belum pernah Menyemai cabai Bisa kalian caksikan Tutorial Maman ADJ Channel Farming ini Oke boleh juga Sebenernya kalian membeli di toko ya Banyak kalau ini admin Hanya gunakan benih cabai dari Kebun saja ya guys Untuk meminimalisir Modal ya guys Oke direndam saja cabainya Selama 24 jam Untuk menggunakan kulit ya Jadi kulit bisa Kita Remukan di sini Dengan cepat ya guys Oke Rendam selama 24 jam saja Kira-kira seperti ini ya Dimasukkan ke dalam wadah Lalu disiram dengan air Dan direndam selama 24 jam Ini hanya contoh saja ya guys Alat-alatnya Kalian bisa gunakan yang lain Yang sejenis ya Seperti karung bisa diganti Dengan jaring Atau toples bisa diganti Dengan baskom Atau Ya pokoknya Seperti ini saja lah ya Wadah-wadahnya Seperti ini Jika cabai kalian lebih banyak Bisa kalian gunakan Wadah yang lebih besar Oke kita masukkan ke dalam karung Cabai yang sudah kita rendam tadi Oke jika kalian ada sarung tangan Kalian boleh menggunakan sarung tangan ya Untuk menghindari Pedasnya cabai ya Kalau admin sih Sudah tahan ya guys Pedasnya cabai itu Tidak terlalu pedas guys Selain Wajahan istri Kalau lagi kita tidak punya duit Wak-wak Kita ulek saja ya guys Kita ulek-ulek saja cabainya ya guys Dengan menggunakan alat sederhana ya guys Boleh kalian gunakan media lain ya Maksudnya Boleh kalian gunakan Kalian gunakan benda lain Ini hanya contoh saja Boleh kalian gunakan Dengan ulekan Sambal itu ya guys Asalkan Jangan terlalu keras ya Soalnya kita hanya Meremukan kulitnya saja ya Bukan untuk Meremukan biji cabainya Oke Lakukan seperti ini ya Selama 5 kali Disini admin Cuma contohkan Satu kali saja Proses Ulek dan Proses penyaringannya Namun kalian Jika mencoba Kalian gunakan Hal seperti ini Minimal 5 kali lah Admin saja Menggunakan Ini selama 5 kali ya Admin lakukan ulek Dan penyaringannya Selama 5 kali Dan proses ini Relatif lebih cepat ya guys Tidak seperti Dahulu Kebanyakan Proses Pembenihan cabai ini Dengan menggunakan media Jemur juga ya Jadi cabai itu Dijemur Setelah dijemur Lalu diulak Dan Ke hidung Cukup mengganggu ya guys Kalau kita jemur dulu ya Berbeda dengan ini ya Ini tidak terlalu pedas ya Di hidung ya Oke Jangan di skip Saksikan terus ya Prosesnya Perhatikan video Nah ini proses penyaringan Ini perlu kalian Perhatikan ya Perhatikan baik-baik Seperti ini Proses penyaringannya Dan Jangan lupa juga Ini Boleh diganti dengan Alat lain ya Bisa kalian gunakan Dengan jaring ya Jika Cabai kalian lebih banyak ya Ini hanya contoh saja Proses seperti ini Bisa kita gunakan Untuk menyemai Dalam kapasitas Banyak ya Misalkan Jika kalian punya Lahan luas Kalian bisa Semai 20 kg cabai juga Bisa ya Dengan menggunakan Cara yang admin Contohkan Seperti ini ya Jadi kita Tidak perlu Mengiris-ngiris Cabai satu persatu ya Itu terlalu lama ya Ikuti saja Prosesnya Seperti ini Oke mohon maaf Jika kalian Sudah pernah Melakukannya Admin hanya Share ya Ke Sahabat-sahabat Tani semua Untuk yang Belum pernah ya Bagi Petani Pemula Oke Kritik dan saran Boleh kalian Ketik di kolom Komentar ya Di bawah Video ini Admin Menerima Saran dan Kritik Anda semua Dari Siapapun Akan Admin Terima Dengan lapang Dada ya Boleh Kalian Mengkritik Bahkan Video ini Lebih Baik Ya Ada baiknya Kita diskusikan Karena Perbedaan Pendapat Itu Sudah Biasa ya Oke Kita buang Saja Air Dan Benih Yang Mengambang Atau Terapung Karena Jangan khawatir ya Untuk Benih Yang Berbobot Dan Bermutu Itu Sudah Ada Di Dasar Air Ini Sudah Terpisah Dengan Sendirinya Bagi Benih Yang Bermutu Sudah Berada Di bawah Saksikan Saksikan Pemirsa Ya Tuh ya Saya Batani Semua Benih Cabai Yang Bermutu Itu Berada Di Bagian Dasar Dari Kenangan Air Ini Nah Itu Sudah Bisa Kita Saksikan Ini Hanya Contoh Saja Kalian Bisa Saring Satu Kali Juga Boleh Namun Ini Armin Contohkan Untuk Petani Petani Yang Benar Benar Terlaten Rajin Agar Biji Cabainya Terlihat Bersih Seperti Ini Armin Siram Lagi Agar Biji Cabai Benar Benar Bersih Dan Terpisah Dari Kulit Cabai Oke Jika Menurut Kalian Video Ini Baik Boleh Kalian Bagikan Ke Teman Teman Kalian Lewat Media Apa Saja Media Facebook Media Whatsapp Media Twitter Atau Instagram Mungkin Boleh Kalian Bagikan Link Yang Sudah Admin Tempelkan Di Deskripsi Kalian Klik Dan Salin Link Lalu Kalian Bagikan Atau Kalian Klik Bagian Di Bawah Video Ini Yang Ada Kolom Bagian Nah Ini Proses Pembuangan Ini Setelah Semuanya Benar Benar Selesai Boleh Kalian Buang Tapi Jangan Jauh Jauh Siapa Siapa Tahu Ada Yang Tumbuh Tapi Pengalaman Admin Selama Admin Menyemai Itu Tidak Ada Tidak Ada Yang Tumbuh Lagi Karena Memang Sudah Benar Benar Yang Berbobot Sudah Terpisah Dari Kulit Cabai Oke Ini Proses Penyaringan Terakhir Disini Sudah Visit Sudah Finish Ini Adalah Proses Finishing Dari Proses Pemberihan Cabai Proses Pembuatan Benih Cabai Seperti Ini Jika Kalian Sudah Punya Benih Cabai Kalian Bisa Ikuti Tutorial Selanjutnya Proses Pembersihan Lahan Dan Proses Pembuatan Guludan Yang Akan Admin Share Juga Di Video Ini Masih Dalam Video Ini Jangan Khawatir Video Ini Lengkap Dari Buah Cabai Dari Buah Cabai Sampai Menjadi Batang Cabai Sampai Menjadi Pohon Cabai Siap Tanam Oke Makanya Jangan Kalian Skip Saksikan Terus Video Ini Jangan Sampai Kalian Skip Karena Ini Bermanfaat Untuk Kalian Bagi Kalian Yang Pemula Saya Garis Garis Bagi Pemula Yang Sudah Tau Tau Tidak Masalah Yang Penting Kalian Menonton Dan Kalian Kasih Saran Ke Admin Biar Admin Juga Bisa Menambah Ilmu Admin Terbuka Kalau Kalian Ingin Memberikan Saran Kepada Admin Admin Terima Dengan Lapang Dada Oke Kita Simpan Perhatikan Video Cara Menaruh Untuk Menyimpan Agar Kita Mudah Membawa Ke Kebun Kita Juga Tetap Sadar Bahwa Ini Cabai Pedas Sepedas Kehidupan Ya Guys Oke Untuk Penyimpanan Tidak Perlu Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama 7 Hari Atau 1 Minggu Itu Tidak Perlu Karena Untuk Benih Cabainya Sebelum Jadi Toge Seharusnya Sudah Kita Taruh Di Media Tanam Makanya Jangan Terlalu Lama 24 jam Saja Kita Sudah Bisa Pindahkan Di Media Tanam Namun Jangan Lupa Dalam Proses Pemindahan Dari Sini Ke Media Semai Itu Gunakan Insektisida Untuk Menghindari Semut Kalau Disini Admin Menggunakan Regen Untuk Terhindar Dari Semut Dan Binatang Pemakan Lainnya Oke Perhatikan Seperti Ini Prosesnya Nah Itu Untuk Membersihkan Bina Cabenya Menggunakan Media Air Sudah Bersih Semuanya Sudah Berada Di Dalam Wadah Lalu Kita Tutup Menggunakan Plastik Agar Terhindar Dari Tikus Dan Sinar Matahari Dan Jangan Lupa Ini Jangan Ditaruh Sembarangan Simpan Digantung Kalau Bisa Agar Terhindar Dari Tikus Dan Juga Simpan Di tempat Teduh Dan Kering Oke Ini Hanya Contoh Saja Admin Gantung Saja Karena Di rumah Admin Tidak Ada Tikus Aman Oke Admin Gantungkan Saja Disini Dan Benih Sudah Siap Disemai Setelah Dua Hari Dua Malam Oke Ini Sambil Kita Tunggu Dua Hari Dua Malam Tadi Kita Sebaiknya Bakar Lahan Dulu Ya Media Yang Untuk Kita Gunakan Media Semai Kita Bakar Dulu Untuk Menghindari Hama Ya Nah Setelah Pipadam Kita Bersihkan Juga Dibakar Ini Efektif Untuk Memperbaiki PH Tanah Ya Agar Tanah Tidak Asam Nah Setelah Itu Kita Buat Guludan Ya Dan Jangan Lupa Gunakan Juga Kompos Ya Boleh Kalian Gunakan Tanah Yang Ada Di Bawah Bambu Atau Kalian Gunakan Kotoran Seperti Kotoran Sapi Kotoran Ayam Kotoran Kambing Namun Harus Yang Sudah Di Fermentasi Atau Sudah Berusia 8 Bulan Atau Kotoran Yang Sudah Mirip Tanah Itu Sudah Bisa Kita Gunakan Nah Disini Admin Gunakan Ini Juga Garam Tau Natrium Klorida Dan Micin Di Dalam Micin Juga Terdapat Natrium Juga Kalsium Agar Cabai Kita Cepat Tumbuh Juga Tahan Dari Serangan Penyakit Itu Fungsi Dari Micin Untuk Fungsi Garam Garam Bertugas Untuk Menggemburkan Tanah Jadi Setelah Ditaburi Garam Tanah Akan Menjadi Gembur Dan Subur Selanjutnya Kita Gunakan Regen Untuk Menghindari Hama Ya guys Kita Campurkan Kesini Ke Bibit Yang Sudah Kita Olah Kemarin Lalu Diaduk Diaduk Dan Kita Semai Oke guys Cara Menyamainya Masukkan Kedalam Besek Ya Plastiknya Kita Buang Saja Guys Usahakan Jangan Terlalu Rapat Ya guys Penggunaan Besek Ini Juga Untuk Meratakan Benih Cabai Ya guys Oke Petani Millenial Seperti Ini Kira-kira Caranya Kita Ratakan Namun Tidak Terlalu Rapat Ya Untuk Selanjutnya Kita Gunakan Kembali Regen Kita Masukkan Kedalam Air Dan Diaduk Sampai Rata Ya guys Regennya Dicampur Lalu Kita Siramkan Ya guys Kesemayan Kita Kita Qui Terlalu Tidak Tidak Bud By Tidak Annun Tidak Tidak Sampai Tidak 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 selamat menikmati oke setelah benih semua disemai ya sudah berada di guludan lalu kita tutup kalau admin menggunakan kelampu ya guys supaya lebih aman dari hama ya guys oke guys admin gunakan ini kita pasang untuk sementara kelampunya ditaruh di kebun dulu ya guys selamat menikmati terima kasih terima kasih oke tanaman cabai sekarang sudah terlindungi ya semayan kita sudah terlindungi dari hama ataupun sampah-sampah yang berterbangan di kebun ya guys kita tunggu sampai tumbuh ya guys oke oke guys setelah 15 hari kita lihat semayan kita sudah seperti ini ya guys ini usia 20 hari ya guys ini jambangan admin yang berusia 25 hari guys sudah cukup besar ya guys bisa dilihat seperti ini ya hasilnya jangan terlalu besar ya guys kalau untuk memindahkan ke media tanam ini juga sudah bisa ya seperti ini sudah bisa dipindahkan kita hitung daunnya ya mulai dari sini ya 1 ini kan harusnya 2 ini 2 berarti ini sudah 1 2 3 4 5 6 ini sudah berdaun 6 ya guys oke jika sudah berdaun 6 ini sudah harus dipindahkan ke media tanam untuk yang ini ini berdaun 4 ini pun sudah bisa dipindahkan ke media tanam ya cara mengambilnya jangan dicabut ya kita gali tanahnya seperti ini menggunakan tangan saja nah begini saja ini sudah bisa kita pindahkan ke media tanam ya tanpa harus menggunakan polybag ya karena kita butuh waktu tenaga juga uang untuk membeli polybag jadi ini bisa kita langsung tanam ke media tanam oke guys terima kasih kalian sudah menyaksikan tutorial dari Maman Adaji channel farming semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga kita semua diberi rezeki oleh Allah SWT agar panen kita melimpah dan tentunya hasil kita berkah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati